KATOLIK NEWS Uskup Padang MGR Martinus Dogma Situmorang OFM KEP meninggal dunia pada selasa tanggal 19 Oktober tahun 2019 dalam usia 73 tahun. Ia menghambuskan nafas terakhirnya setelah selama hampir dua pekan dirawat di rumah sakit Santo Carolus Borromeus, Bandung, Jawa Barat. MGR Situmorang mulai dirawat intensif sejak tanggal 6 November. Kesehatannya memburuk di tengah ia mengikuti sidang tahunan konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, di Bandung bersama seluruh uskup se-Indonesia. Saat itu, MGR Situmorang diberi minyak suci oleh sesama Kapusin Uskup Agung Medan MGR Cornelius Sipayung OFM KEP. Kabar kepergian uskup yang terkenal dengan keramahannya ini menjadi duka mendalam bagi Gereja Indonesia. Kami mendapat informasi bahwa jenazahnya akan diberangkatkan ke Padang Pada Rabu. MGR Situmorang lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1946 di Palipi, Pulau Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Ia ditahbiskan menjadi imam Ordo Saudara Dina Kapusin pada tanggal 5 Januari tahun 1974. Fatikan menunjuknya sebagai uskup Padang pada tanggal 17 Maret tahun 1983. Tiga bulan kemudian, pada tanggal 11 Juni tahun 1983, ia ditahbiskan. Ia pernah menjadi ketua konferensi Wali Gereja Indonesia selama dua periode, yakni periode tahun 2006 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2012. Sementara itu diketahui, uskup Padang MGR Martinus Dokmasi Tumorang OFM KEP jatuh sakit saat sedang berada di Bandung, Jawa Barat dalam rangka sidang tahunan konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Ia sudah diberi minyak suci pada Jumat tanggal 8 November tahun 2019 di RS Santo Karolus Borromeus Bandung oleh uskup Agung Medan MGR Cornelius Sipayung OFM KEP. MGR Cornelius mengatakan uskup Tanjung Karang MGR Yohanes Harun Yuwono dan uskup Palembang MGR Aloisius Sudarso SCJ serta beberapa keluarga ikut dalam upacara itu. Ia menjelaskan uskup si Tumorang dalam kondisi lemah, badan bengkak dan sesak nafas. Memang hari-hari pertama mengikuti sidang KWI sudah kelihatan lemah dengan wajah bengkak katanya. Uskup itu dilarikan ke rumah sakit pada Rabu tanggal 8 November dan masuk ruang ICU sejak Jumat sore. Kita satukan doa-doa kita untuk meneguhkan dan menguatkan beliau, kata MGR Cornelius. Para uskup se-Indonesia berkumpul di Bandung sejak tanggal 4 November untuk menghadiri sidang yang akan berlangsung hingga tanggal 14 November. Sidang tersebut mengangkat tema Persaudaraan Insani untuk Indonesia Damai yang mengambil inspirasi dari dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi itu yang berjudul Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama ditandatangani Paus Franciscus dan Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyab dalam konferensi di Abu Dhabi Uni Emirat Arab pada Februari lalu. Jenazah Uskup Padang MGR Martinus Dokmasi Tumorang of Mekep rencananya diberangkatkan dari Bandung, Jawa Barat menuju Padang, Sumatera Barat pada hari ini, Rabu tanggal 20 November tahun 2019. Pada Rabu pagi akan diadakan Nisa Arwah di Gereja Katedral Santo Petrus, Bandung. Rabu siang, jenazah Uskup yang pernah menjadi ketua konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, selama dua periode itu akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, untuk kemudian diterbangkan ke Padang pada sore hari. Jenazahnya rencananya dimakamkan pada Jumat tanggal 22 November. Berikut adalah agenda yang diperoleh Katolik News. Rabu, tanggal 20 November tahun 2019. Pukul 8.30 WIB Indonesia Barat Misa di Gereja Katedral Santo Petrus, Bandung. Pukul 17.20 WIB dengan pesawat Sriwijaya dari Jakarta ke Padang. Pukul 19 WIB tiba di BIM Padang penjemputan jenazah. Pukul 20 WIB penerimaan di Gereja Katedral Santo Teresia Padang. Pukul 20.30 WIB Misa, Doa Gilir Tirakatan. Kamis tanggal 21 November tahun 2019. Pukul 6.30 WIB Ibadat Pagi, Doa Gilir Tirakatan. Pukul 18 WIB Misa, Doa Gilir Tirakatan. Jumat tanggal 22 November tahun 2019. Pukul 6.30 WIB Ibadat Pagi, Doa Gilir Tirakatan. Pukul 12 WIB Indonesia Barat Misa Rekuyem Pemakaman. 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 Terima kasih.